Nah adik-adik dan kawan-kawan seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat di depan itu tuh, nah itu kakak udah susun rapi-rapi tuh, nah ini dia, ini dia yang namanya Royal Albert, teko Royal Albert, ini sebenarnya kakak, ya ampun ya Tuhanku, kakak gak tau bahwa ini berharga yang berjuta-jutaan, Nah kalau diuangkan di Indonesia dan uang disini pun bukan main-main adik-adik dan kawan-kawan mahal, tapi karena kakak ini bodoh dan tidak berpengalaman, ini semuanya kakak store di gudang, mau 10 tahunan kakak store di gudang, nah itu sudah, nanti kakak simpan kameranya di meja dan kakak akan tunjukin dan perlihatkan ke adik-adik dan kawan-kawan semua teko antik ini, oke? Nah bentar ya, kakak simpan ini, kakak punya kamera di meja dan kakak akan tunjukin, oke? Halo semua, welcome back to my channel, Ika Tulit Gede Nah adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau share ke kalian barang antik kakak yang berada di rumah kakak Panjang ceritanya deh, barang antik ini bernama Royal Albert Dan seperti kakak, tunjukinlah sedikit dulu ya, nah ini dia peninggalan, peninggalan antik di rumah kakak, namanya Royal Albert Panjang ceritanya, jangan skip, nonton terus dan jangan lupa, ya adik-adik dan kawan-kawan jangan lupa nih, like, komen, dan subscribe Kakak akan lanjutin dan kakak akan bercerita panjang tentang Royal Albert ini, oke? Yuk kita lanjut Nah adik-adik dan kawan-kawan seperti adik-adik dan kawan-kawan lihat tadi ya, di pembukaan tadi kakak bilang kakak ada barang antik kakak yang bernama Royal Albert Nah adik-adik dan kawan-kawan ceritanya panjang sekali, barang antik ini peninggalan dari mamat tua yang meninggal 9 atau 10 tahun yang lalu Nah disitu kakak enggak mengerti apa ini barang-barang ini semua nih, kakak enggak mengerti nih, semuanya ini kakak enggak mengerti Jadi kakak simpan di box, di plastik box dan kakak simpan di gudang sana Nah kemarin itu kakak keluar sama kawan-kawan kakak, nah disitu mereka bilang, hey, karena kita bercerita tentang apa, tentang siapa itu, Queen Elizabeth meninggal Jadi mereka menceritakan tentang ya barang-barang antik yang mereka ada, apa semua dan kakak, aduh aku ini cuma perantos Manalah aku ada semuanya itu, orang bercerita tentang hubur ribuan gitu katanya Jadi lagi cerita-cerita punya cerita, mereka bilang, aduh sekarang ini Royal Albert lagi ini nih, orang lagi jual-jual Kayaknya aku ada deh di rumah, dia bilang, lagi stop, stop Jadi dia bilang, anjing kakak aku turut berbicara Sorry, jadi ini cerita punya cerita, jadi kakak bilang, kakak pun ada loh Royal Albert di rumah, tapi di gudang Mereka bilang, what? Aku bilang, iya di gudang You joking, mereka bilang, kamu becah anak, aku bilang, enggak Aku simpan di gudang, karena aku enggak mengerti apa itu Royal Albert Dia bilang, mon, itu harganya mahal sekali Pulang rumah dan lihat Dia bilang, coba cek, apa di bawahnya ada cap, apa itu Queen punya makota dan tulisan England atau tidak Nah, pokoknya kakak langsung pulang rumah dan kakak langsung ke gudang dan kakak buka di dalamnya Ya ampun ya Tuhanku, betul-betul kata orang-orang itu memang betul-betul mahal Karena semalam kakak langsung ke Google dan langsung buka berapa harganya semuanya ini Ya ampun ya Tuhanku, kakak enggak percaya Nah, kakak mau tunjukin ke kalian sekarang Tak panjang cerita lagi, kakak tunjukin ke kalian Apa itu Royal Albert dan kenapa dia mahal Oke? Nah, kita lanjut yuk Nah, nah, adek-adekan kawan-kawan Sekarang kakak mau tunjukin ya Royal Albert kakak Nah tuh, tunggu ya Nah, yang ini adek-adek ya Ini, kalau dijual uang Indonesia mau 2 jutaan atau 3 jutaan pokoknya mahal deh Nah, ini cuma satu aja Kenapa dia mahal? Satu Di bawah itu Nah tuh, di bawahnya Nanti ini pula Nah tuh, di bawahnya ada yang ini Apa itu, Mako Tanya Queen Dan di bawahnya Aduh, terlalu kecil ya Di bawahnya ada tulisan England Wild Dior Mungkin kalau kakak, kakak apa, pronounce it wrong Tapi di sini tulisan Wild Dior Nanti kakak tulis di depan sih, baru kamu lihat Nah, itu sudah Dan kata kawan kakak ini Kalau di bawahnya tulisan England Berarti, berarti yang ini, ini, semua ini Mereka keluarin di tahun 1800an Tapi kalau mereka tulis Made in England Berarti itu keluarannya 1900an Karena, katanya nih kata kawanku kemarin yang ketemu itu Katanya, kalau yang 9 Kalau yang tulisan England saja Itu berarti dulu Dulu-dulu Negara lain yang membuat Tapi England yang cap Ih, England Iya, England yang cap Dan setelah itu Amerika Katanya negara Amerika protes Kok England cuma duduk-duduk saja Kok capan mereka punya Kalau mereka mau cap Mereka punya Mereka harus buat sendiri Nah, makanya itu di tahun 1900an Mereka mulai menulis Made in England Made in England Dibuat di England Jadi, oh gitu Jadi kakak buru-buru ke rumah Kakak buka tuh semua ini Nah, nanti kakak tunjukin ya Kakak tunjukin gimana nih Kamera kakak udah settle di situ Nanti kakak tunjukin lah semuanya kakak punya Tapi, sekarang ini kakak tunjukin satu persatu Nah, ini teko Teko ini kakak ada empat di sini Ada empat Jadi, yang ini dua Nah, tuh dua Nah, jadi ini katanya yang besar itu coffee Yang kecil ini Untuk teh Oke Nah, adek-adek dan kawan-kawan Kenapa lagi mahal? Selain itu antik Selain itu mereka buat di tahun 1800an Dan teko-teko ini Semuanya yang adek-adek lihat tuh Yang kuning-kuning ini Kuning-kuning yang di bawah ini Di siring-siringnya tuh Tuh, ini Itu emas Adek-adek dan kawan-kawan Kakak nggak percaya bawa kakak Lihat ya ampun Ya emas Jadi, lem of emas Tunggu ya Nah, tuh Nah, itu emas tuh Nah Jadi, makanya itu mahal Adek-adek dan kawan-kawan Seperti ada-adek dan kawan-kawan Lihat tuh Di bawah-bawahnya semua itu Emas Nah Nah, jadi Ya ampun kakak bilang Ya ampun Seperti adek-adek dan kawan-kawan Lihat ya Karena kakak lihat Simpan di gudang Dan pakai koran Jadi dia Zep Kayak ini Dia panas dan dingin Akhirnya mereka semua kuning Nah, tuh kuning di dalamnya Karena Udah 10 tahun Mau 10 tahunan kakak Nggak cuci Nggak apa di dalam sana Akhirnya kakak keluar Sampai kayak lengket-lengket gitu Karena Terlalu lama Nah, lihat tuh Kalau dekat-dekat tuh Kayak kotor-kotor gitu Karena Nah, kuning-kuning Karena kakak bungkus pakai koran Adek-adek dan kawan-kawan Nah, itu adek-adek dan kawan-kawan Kakak ada Ada dua tuh Lihat tuh Nah, kopi Eh, T lebih besar Kopi lebih kecil Nah, itu sudah Dan Teko ini Kakak ada Empat Empat Nah, satu lagi Nah, tuh Nah, ini katanya Yang tadi yang panjang itu Katanya kalau Tamu kita cuma Satu sampai empat orang Ini ada aturan-aturannya nih Adek-adek dan kawan-kawan Satu sampai empat orang Nah, kalau tamu kita Sampai ke sepuluh orang Nah, mereka harus pakai ini Nah, tuh Lihat Nah, seperti adek-adek Lihat Nah, ini untuk T yang besar Dan ini untuk Kofi Nah, adek-adek dan kawan-kawan Seperti adek-adek dan kawan-kawan Lihat tuh Di bawahnya Nah, ini emas Adek-adek dan kawan-kawan Nah, jadi orang-orang sini ini Kayaknya ini banget ya Kalau kita kan emas emas itu kan Kita pakai anting Kalung, gelang ya kan Tapi kalau di sini ini Teko-teko Untuk ratu-ratu Untuk raja-raja Mereka harus ada emasnya di sini Nah, itu sudah Makanya Royal Albert Yang tulisannya seperti kakak ini Tunjuk tadi itu Nanti piring lah Baru kakak tunjukin Supaya lebih jelas lagi Nah, itu Kakak ada empat Bayangin aja ya kan Bayangin aja Kalau satu itu 3 juta Itu Karena hari ini Hari Maaf ya Kita di sini lagi berduka nih Tapi kakak menjerit-jerit Hari ini kan Queen Elizabeth Dikuburin ya kan Funeral of Elizabeth Ratu Elizabeth hari ini Makanya itu kakak Mau tunjukin ke kalian Bahwa Raja-raja dan king-king Dan orang-orang bulu itu Berusaha Mendapatkan Membeli ini nih Kalau orang-orang kaya lah Katanya Nah, kakak pun gak tau Nah, tuh Nah, lihat Ini semua itu Emas adik-adik dan kawan-kawan Nah, setelah ini Supaya jangan bosan ya kan Kakak tunjukin Dia punya tempat milk Nah, milk ini Mereka di sini Minumannya kan Mereka selalu pakai T dulu Nah, baru Milk Nah, atau ada orang juga Milk dulu baru T Nah, seperti kakak punya tadi Nih, nih, nih Ini setiap harinya nih Kakak pakai ini Makanya yang emas-emas ini Kakak gak pakai Dan kakak tidak tahu cara Kakak kira ya Oke, peninggalan kuno-kuno Ini untuk apa juga gitu Karena kakak pun Di sini sibuk kerja Jadi kakak gak Gak pernah Berpikir tentang Antik-antik Oke, kakak minum ininya dulu Sorry Nah, ada-ada dan kawan-kawan Nah, ini untuk milk Untuk susu Dan inilah gelas-gelasnya Nah, tuh, lihat Nah, cantik kan ada-ada Nah, sekarang kakak realize Kakak sadar Bahwa ini memang betul-betul cantik Nah, lihat tuh Nah, semuanya ada Dan untungnya ya Yang ini ada-ada dan kawan-kawan Tulisannya masih England Berarti ini 1800-an Keluaran 1800-an Kalau sudah tulisan Made in England Nah, buatan England Made in England Nah, itu 1900-an Karena peraturan dirubah Seperti tadi kakak bilang Nah, itu sudah Nah, lihat Nah, tuh Cantik kan? Nah Kalau bukan pertemuan kemarin Dan menceritakan tentang Queen dan King Kakak gak tahu Pokoknya selamanya di gudang Kakak gak tahu Nah, itu sudah Nah, ini Katanya ini Kalau kita punya tamu Cuma 4 orang Dari 1 sampai 4 orang Ini kita pakai teko yang ini Dan Katanya Kalau kita Dapat tamu Orang-orang yang Formal gitu Kayak orang-orang Kantoran gitu ya kan Nah, kita harus pakai yang ini Yang lebih kecil lagi Nah, tuh Nah, itu sudah adik-adik dan kawan-kawan cantik Nah, semuanya ada tulisannya tuh Nah, itu sudah Nah, adik-adik dan kawan-kawan Di sini juga Mereka Kakak ada punya yang Untuk menyimpan Sugar Nah, ini Kita bisa menyimpan Aida Karena di sini Orang gak selalu Gula ya kan Karena mereka bikin Simpan teh Atau coffee Yang belum terbuat Jadi, nanti Teko-teko yang panjang Besar tadi itu Mereka simpan air panas Ada juga Mereka simpan gula Karena orang-orang sini Sekarang pun ada juga Orang yang masih makan gula Nah, tuh Tapi, maaf ya adik-adik dan kawan-kawan Kayak kuning-kuning tuh Di pinggirannya Setelah ini Kakak cuci dan kakak simpan Baik-baik Mungkin ke depannya kakak jual Supaya dapat penghasilan Oke Nah, itu sudah Nah, lihat Nah, jadi Nah, itu sudah Tapi, kalau ada kawan-kawan dan adik-adik Yang interesting untuk barang-barang kuning Kontak kakak Mungkin kakak jual Kakak lihat Itu sudah Nah, ini Piring-piring ini Adik-adik dan kawan-kawan Piring-piring ini Untuk ini yang kecil ya kan Yang kecil Jadi, untuk teko yang kecil Tuh, lihat Nah, begitu tuh cara Dan cara minumnya Gimana ya Kakak lupa nih Cara orang Orang gede-gede Gini Atau Di tangan ini Eh, pokok Katanya begini Harusnya begini nih Minumnya nih harus begini Dipegang begini Eh, no I don't know Pokoknya Ada caranya untuk Meminum teh Yang kelihatan Elegant Katanya Tapi kakak sih Kakak itu Kampesan begitu Gimana Kalau pakai tangan Dua jari aja Nah, kap begini nih Yang kakak pakai nih Teh kakak di dalam sini Gimana Nah, begini lah Jadi kita harus Pegang begini Begini Dan Minumnya Eh, kayaknya begini Begitu katanya Mungkin masih salah Kalau kakak nanti Kakak praktisin lagi Nah, itu sudah Lihat Nah, adek-adek dan kawan-kawan Semuanya ini Mas Nah, lihat tuh Nah, lihat Dekat-dekat lagi tuh Ini, ini semuanya Ini mas Adek-adek dan kawan-kawan Selama ini kakak Nggak tahu apa-apa Nah, ini piring kecilnya Dan adek-adek kan Kakak tadi tunjukin Ya, kakak tunjukin Yang Gelasnya lebih besar lagi ya Nah, yang gelasnya Lebih besar lagi Yang ini Nah, tuh Nah, ini gelasnya yang besar lagi Dan piringnya agak besaran Nah, tuh Ada tulisannya semua tuh Nah, oh ini lebih jasa gitu Nah Nah, tuh Kan kelihatan Nah, itu sudah Nah, Royal Albert Oh my goodness me Nah, itu sudah Semuanya Ada mas-masnya Di bawah-bawahnya Dan di pinggir-pinggir ini Semuanya mas Adek-adek dan kawan-kawan Nah, itu sudah Dan adek-adek dan kawan-kawan Di sini juga ya Kakak ada piring untuk cake Jadi, tadi Tadi tuh Gelas sama tekonya Nah, ada piring cake-nya Nah, ini Kalau kita kan makan pisang goreng gitu ya kan Nah, pisang goreng itu simpan di sini Pisang goreng itu di sini Dan ada juga pisau-pisanya Tapi terlalu Banyak Jadi, kakak tunjukin Cuma gelas-gelas Dan teko-tekonya aja ya Nah, tuh Cangkir-cangkir dan tekonya aja Nah, ini Piring untuk cake Kalau kita makan cake Ya, roti atau apa Potong Si Queen potong dan simpan di sini Dan di sinilah mereka simpan cake-nya Jadi, adek-adek dan kawan-kawan Kalau adek-adek dan kawan-kawan kesini Diundang Ke rumah orang-orang yang betul-betul English to land Dan mereka Selalunya barang-barang ini Kalau mereka ada Kawan-kawan mereka yang datang dari luar negeri Atau Ih, enggak sadar Sorry ya Dari luar negeri Atau Orang-orang Yang High ya Yang lebih tinggi lagi lah Kayak mungkin Kalau kakak di sini Kayak Contohnya kayak Kepala sekolah datang ke sini Atau Richard Graham Richard Graham tuh kawan-kawan juga loh Perdana Menteri di sini Perdana Menteri orang Eh, Perdana Menteri Ya, gubernur Gubernur Gloucester Dia bisa berbahasa Inggris Jadi kakak ada bisnis sama dia juga Nah, itu sudah Nah, jadi adek-adek dan kawan-kawan Kalau adek-adek dan kawan-kawan datang ke rumahnya orang-orang Inggris yang betul-betul tulen Dan mereka Perjadir kamu datang Mereka pasti mengeluarkan Royal Albert mereka Nah, itulah Nah, di situ mereka susunnya begini tuh deh Adek-adek dan kawan-kawan Ada apa enggak? Nah, jadi yang di bawah cake Dan yang di atas ini Apa itu? Piringnya Sama gelasnya Oke Jadi kalau adek-adek datang itu Mereka langsung tuang teh ke sini Ya, di atas meja lah Karena kamera kakak sudah di set Jadi di atas ini teh Nah, setelah itu Ada juga milk dulu Tapi mereka mau Kakak teh? Yes, please Nah, itu mereka simpan Milk? Oh, yes, please Nah, sudah Nah, setelah itu Simpan di situ Nah, sebenarnya sih ada sendok juga di sebelah sini Tapi kakak udah terlalu kecepatan Nah, putar-putar-putar Jadi nanti Itu masih di atas meja tuh Adek-adek dan kawan-kawan Ini karena Kameranya udah di setup Jadi kakak udah bisa nih Contohnya di atas meja ya Nah, setelah itu Kalau minumnya itu Jangan angkat tiga-tiganya Angkat cuma dua aja tuh Dua aja yang ini Yang di bawah itu untuk gue Jangan adek-adek dan kawan-kawan Angkat tiga-tiganya Langsung blag Minum begini Iya, itu Itu salah adek-adek katanya Kalau kakak sih nggak begitu pause Oke Nah, itu sudah Adek-adek dan kawan-kawan Itu sudah semua Kakak punya barang-barang antik Ada banyak lagi sih Barang-barang antik kakak Yang digarit sana Tapi kakak cuma tunjukin satu lagi Tadi itu Bound China Bound China Kalau yang ini Adek-adek dan kawan-kawan Kakak ada satu set ini Semua Made in Dari mana tuh Royal Can Made in Stavosire England Golden Glory Nah, itu sudah Nah, ini pun kakak ada satu set Dan ini pun Siring-siringnya semua itu Emas Bayangin Nah, itu semua emas adek-adek Pokoknya di atas sini Di bawah sini Tapi Yang ini Emasnya karena orang England kan Emasnya kurang Jadi Tipis-tipis gitu Emasnya di sini Dan yang Royal Albert ini Pengeluarannya Karena tulisannya Wall Dio Jadi itu katanya Kampung Di satu kampung Di Kanada Yang mengeluarkan Karena Disitulah emas Pertama kali keluar Jadi Disitulah mereka tulis Wall Dio Mungkin penang kakak Salah Jadi Nah, itu sudah Nah, yang ini Ini capnya Lain lagi Ada adek-adek dan kawan-kawan Ada queen-nya Ada singanya Nah, tuh lihat Nah, bisa pecah apa nggak? Nah, itu Nah, ini pun Katanya ini Lagi dicari-cari Sama orang-orang Inggris Karena Ratu baru meninggal Jadi lagi Barbaran lah Disini Nah, ini Lebih Made in England Betul-betul dari England Dan yang tadi itu Yang Royal Albert ini Mana ya piringnya tadi Nah, ini Ini Royal Albert ini Nah, piringnya ini Ini untuk kue cake ya Nah, itu Emasnya itu Tebalan Karena ini Tulisannya Wal Dio Itu kampung Dari kampung Karena Eh, apa itu kakak sudah lihat Kayaknya kan ada Atau apa tadi Semalam kakak baca Nah, itu Katanya pengeluaran mas Pertama kali itu Langsung mereka tempelin Di Royal Albert Nah, itu sudah Adek-adek dan kawan-kawan Mudah-mudahan Dengan unboxing Atau Pameran Antik ini Adek-adek dan kawan-kawan Bisa terhibur Dan bisa Teredukasi sedikit Tentang Gimana Orang-orang Inggris Zaman-zaman dulu Memakai Barang-barang Seperti ini Ya kan Barang-barang teko Dan Cup ini Apa itu Yang Yang ini nih Ada emas-emasnya Dan kebodohan kakak Kakak enggak tahu Bahwa ini mahal Kakak simpan di gudang Jadi hari ini Karena kakak keluarin Jadi kakak mau tunjukin Ke kalian Dan Ya Apa Sel ke kalian Apa Unboxing Royal Albert Wow Dio Itu Mungkin kakak punya penang Itu wrong Tapi itu namanya Nanti kakak tulis disitu Oke Adek-adek dan kawan-kawan Sampai disini dulu Pertemuan kita Lain waktu Baru kita sambung balik Jangan lupa ya Adek-adek dan kawan-kawan Like, Comment, dan Subscribe Lain waktu Kakak akan tunjukin Barang-barang antik kakak Peninggalan mamat tua Yang sponsorin kakak disini Masih banyak lagi Pokoknya tunggu ya Next episode selanjutnya Jangan lupa ya Adek-adek dan kawan-kawan Like, Comment, dan Subscribe Dadah semua Dadah Dadah